Sebuah rumah milik warga yang dijadikan pabrik pembuat petasan di Desa Bojong, Sawah, Kecamatan Kebon, Pedas Sukabumi, rusak akibat petasan yang sedang dibuat meledak. Ledakan tersebut terjadi diduka karena rokok yang menyambar petasan hingga membuat dinding rumah robo. Kini rumah tersebut diberi garis polisi untuk proses penyelidikan. Rumah milik komar di Kampung Lembur Huma, Desa Bojong, Sawah, Kecamatan Kebon, Pedas, Kabupaten Sukabumi, rusak akibat ledakan petasan yang sedang diproduksi di rumah tersebut. Ledakan juga merubuhkan dinding rumah dan salah satu kaca jendela pecah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun dari keterangan polisi, pemilik rumah langsung dilarikan ke tempat pengobatan akibat luka yang dideritanya. Ledakan terjadi akibat rokok yang menyambar petasan berukuran kecil yang dibuatnya untuk petasan kawinan dan hajatan kitanan. Sebelumnya pihak kepolisian telah memberikan himbawan untuk tidak memproduksi kembali petasan. Namun karena pemilik yang berprofesi sebagai petani ini membutuhkan biaya hidup, sementara beralih membuat petasan hanya untuk pesanan di musim hajatan. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Wisnu Prabowo mengucapkan pihaknya berharap dengan kejadian ini warga lainnya tidak memproduksi lagi petasan. Saat ini rumah tersebut telah diberi garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi mengamankan alat pembuat petasan dan seluruh produknya.